selamat datang di video tutorial siswa Niro kali ini kita sudah memasuki pada bagian kesimpulan teman-teman kita sudah belajar kurang lebih 11 sesi ya dari sesi pertama sampai sesi 11 bagaimana cara menggunakan inscape dasarnya kurang lebih nah sebelum saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan secara keseluruhan teman-teman jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya Oke kalau begitu kita langsung saja simak videonya Oke teman-teman Nah di sini saya akan memberi kesimpulan dari setiap sesinya ya jadi kalau pertama kali kita lihat ya di sesi pertama ya teman-teman sini kalau kita lihat ada pilihan nah ini dia teman-teman jadi di pengenalan inscape di awal kalau saya lihat itu inscape itu seperti Corel Draw kurang lebih ya tampilnya sama deh tampilnya ada seperti ini nih ciri khasnya nih Oke di bawah sebelah kiri ada tools di atasnya ada namanya kontrol di sebelah kanannya juga ada nanti ada tambahan properties kurang lebih seperti itu itu di pertamanya teman-teman untuk di sesi pertama kesimpulannya adalah sama untuk view tampilan user interface-nya kurang lebih Oke berikutnya adalah bentuk setnya nah bentuk setnya sendiri teman-teman kalau kita perhatikan eh nih saya close dulu deh saya close dulu ya saya close saya coba ambil gambar deh jadi bukan ambil gambar sih ambil kira-kira eh yang diterangkan apa saja buat itu dari sesi satu sampai sesi ke sebelah sini dia temen-temen nah kurang lebih jadi kalau di sesi kedua itu bicara mengenai bentuk shape atau lihat bahwa di sini ada rectangle ada circle ada bintang dan poligon dan sebagainya eh dan ini dia create spiral ya kurang lebih ini sama ya sama seperti di ilustrator maupun di coreldor kurang lebih jadi kesimpulannya sama-sama ibaratnya kalau saya lihat ini penggabungan antara coreldor dan ilustrator Oke cara kerja edit juga sama teman-teman cara kerja edit kalau kita perhatikan ketika kita membuat objek terus kita isi buat lingkaran dan sebagainya ngedite pakai ini gitu kurang lebih ya kita mengatur kurang lebih ya kan kalau untuk kondisi di awal eh cara ngeditnya nih sebenarnya hampir sama kayak Corel Draw kenapa saya bilang kayak Corel Draw tidak 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 ke ilustrator lebih ke Corel Draw teman-temannya jadi disini ada ketahuan indikator kayak gini nih CorelD juga sama kayak gini indikatornya ya Oke untuk cara kerja edit toolnya jadi kalau misalkan saya bikin pola bentuk apapun misalkan kayak bintang dan sebagainya gitu ya ngeditnya sama kita bisa klik disini nah itu dia kurang lebih ya cara ngedit sama oke jadi pada dasar sama seperti di Corel Draw untuk yang cara ngeditnya terus bermain warna bermain warna juga sama teman-teman di Corel Draw dia dibawah sini juga nih sama nah gitu ya kok mirip banget kayak Corel Draw terus kemudian kalau kalau disini memberi warna kita harus klik kanan dulu baru saya fill and stroke kurang lebih nanti akan keluar alat bantu di sebelah kanan kurang lebih ya itu parameter tambahan sendiri ini dia kayak gini tambahannya ya nih parameternya nih sebelah kanan ini mirip banget kayak Corel Draw ya kurang lebih oke dia ada warna gradien ada warna ada warna solid gradien terus ada warna spiral gradiennya radial terus ada gradien linear dan speknya semua sama ada meshnya juga ada sekolah di ilustrator ada mesh juga terus di Corel Draw ada meshnya juga sama kurang lebih dua-duanya ya ini perpaduan kalau saya lihat sepikir-pikir ini perpaduan sebenarnya tapi secara keseluruhan ya user investinya interuser interface nya itu lebih ke Corel Draw kira-kira nih kalau saya lihat 9 80% atau 70% Corel Draw penggabungannya dari sama ilustrator kurang lebih seperti itu oke ini saya geser dulu saya hapus dulu terus kemudian memahami teksnya itu dia teman-teman eh memahami teks di inscape sama disini saya klik teks dulu ya terus kemudian saya klik disini dan teman-teman parameter ketika saya ketik misalkan disini saya ketik siswa niru wah nama saya gitu ya ceritanya oke terus kemudian teman-teman untuk mengontrol parameter ini eh klik-kliknya disini teman-teman nih dia alat bantunya gitu ya jadi otomatis nanti eh teman-teman bisa mengontrol disini kurang lebih nah kalau set formatnya kayak word sih tapi eh standarnya seperti itu ya temen-temen ketika teman-teman ingin mengontrol pastikan bisa klik disini juga bisa atau temen-temen klik disini ketika klik disini nanti tampilannya lebih ke kontrol atasin dia pempermainannya ya oke itu untuk yang teks oke untuk memain cara kerja pentul cara kerja pentul juga sama teman-teman eh cara kerjanya adalah sudah saya jelaskan di sesi ke-6 ya teman-teman lihat videonya deh gitu ya pentul disini sama aja teman-teman ya di sini ada drako disini dibilang adalah bezer kurva wah tampilnya sama teman-teman cuma disini ada pengembangan sedikit ya oke pengembangan tambahan sedikit kelebihan dari inscape kurang lebih saya udah lama nggak pakai CorelDRAW jadi mungkin CorelDRAW lebih mengeluarkan versi terbarunya gayanya berbeda ya tapi kalau di ilustrator tidak ada seperti ini ya ini tidak ada seperti ini ini kalau mengingat tampilan ini itu seperti saya sedang bermain di 3D kurang lebih seperti itu ya oke itu saja untuk pen toolnya jadi parameter seperti ini terus kemudian yang berikutnya boleh kalau boleh teman-teman bisa bermain ketika teman-teman membuat objek yang saling bersinggungan kurang lebih seperti itu terus kemudian teman-teman bisa ke kesini ke bagian atas ya oke saya seleksi dua-duanya objeknya terus kemudian teman-teman saya close dulu ya saya close dulu supaya teman-teman konsentrasi di setiap sesinya ini kita berbicara boleh dulu teman-teman ini saya geser dulu ke kanan deh ya teman-teman aktifkan dulu di dua seleksi nah teman-teman bisa lihat ada di sini nih nah ada di path ini dia ada jenio, different, intersection, occlusion, di face semua sama ini hampir sama seperti yang ada di illustrator teman-teman ya cuman biasanya setiap software punya bahasa yang berbeda-beda kalau di CorelDRAW well gitu kan kalau di sini union kalau di illustrator sama union jadi saya lihat nih penggabungan antara si illustrator dan CorelDRAW nah mungkin kedepannya saya juga berharap dari InScape ini bisa mengeluarkan toolnya sendiri ini dia ya toolnya sendiri di luar disini ya pelletnya kurang lebih seperti itu ya jadi kalau di klik kanan nanti ada ada tambahan pellet untuk bermain misalkan kayak Pathfinder istilahnya seperti itu ya oke itu yang sesi ke tujuh terus kemudian yang berikutnya yaitu 3dbox nah 3box ini ada di sini kalau di CorelDRAW saya belum tahu saya belum kalau udah lama nggak pernah pakai setelah saya pakainya saya seringnya pakai Corel Illustrator Illustrator pakai perspektif teman-teman ya perspektif jadi kalau di sesi kapan ini 3dbox ini kita ketika membuat pertama kali otomatis bentuknya sudah langsung membentuk seperti ini temen-temen nah itu dia jadi temen-temen bisa mengontrol setiap harus di klik dulu ya jadi temen-temen kalau ingin mengontrol harus klik di 3dbox nya dulu baru bisa mengatur setiap untuk titik-titik yang ada di sini kurang lebih cara kejayaan seperti itu nah apakah mau begini ataukah atau bagaimana kurang lebih itu dia temen-temen ya jadi kalau temen-temen bingung cara makanya gimana lihat di sesi 8 mengenai 3dbox saya kurang lebih seperti lihat tapi ini ada titik-titik hilangnya di sini dimainkannya kurang lebih ya di sini juga ada nah ini dia ini temen-temen titik hilangnya di sini ya sama di sini oke nah kurang lebih seperti tampilannya jadi temen-temen harus bisa mengontrol kira-kira arahnya kemana nah itu dia ya titik-titik hilangnya ternyata di sini jadi kita harus pintar-pintar ngatur oke kalau yang ke atasnya agak sulit agak-agak jauh ya jadi ini PR buat si inscape kedepannya mungkin harus lebih mudah cara mengontrolnya terus ada grid-gridnya kurang lebih seperti itu eh itu saja penjelasan mengenai kesimpulan dari 3dbox terus ada lagi line and brush line and brush ini hampir sama seperti di CorelDRAW dan Illustrator teman-temannya di sini ada namanya seperti draw freehand lines sama ini dia stroke brush stroke ini dia ini sama seperti kalau aku lihat sih gayanya bener-bener mirip kayak CorelDRAW mirip banget ya CorelDRAW ya tapi cara kejayaan sih semua hampir sama antara CorelDRAW dan Illustrator kurang lebih seperti itu oke untuk masking nah masking sendiri temen-temen eh setidaknya kita ambil gambar dulu misalkannya saya ambil gambar misalkan dari di sesi ke eh 10 deh contohnya ini deh gitu ya ambil gambar atau gambar apa saja boleh misalkan ini ceritanya ya oke situ temen-temen lihat nah nah temen-temen ketika kemengen eh dimasking nah ini dia atau harus menampilkan dua objek persamaan di blok terus kemudian temen-temen harus kesini temen-temen di sini ada istilah yang namanya kayak eh klip ini yang dimaksud dengan ada dua cara bermain masking yaitu set dan mask ini dia maksudnya oke yang bermain mengatur warna tuh disini temen-temen nah kurang lebih jadi temen-temen kalau mau tahu cara kerjanya bisa lihat di sesi ke-10 mengenai masking oke kurang lebih itu saja terus yang yang terakhir temen-temen eh kalau untuk sesi yang sepuluh tweak dan spray itu hampir sama Corel Drone itu terjadi perpaduan antara dua-duanya nih temen-temennya kurang lebih seperti itu ya oke temen-temen eh itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai sesi satu singkat jadi kira-kira kesimpulannya tuh dari sesi satu ke sesi sebelas ya kalau tweak dan spray itu ada di sini temen-temen nah ini dia tweak dan tweak dan spray jadi temen-temen harus bikin objek dulu jadi dulu baru nanti dimainkan bisa menggunakan klik-klik oke nah tinggal di kira-kira diatur kira-kira maunya bagaimana temen-temen harus mencoba untuk mungkin kayak gini deh nah beda cerita lagi tuh kayak gitu jadi ini harus dimainin kalau temen-temen mau tahu cara kerjanya seperti apa tweak and spray lihat di sesi sebelas yang sudah saya upload atau posting di videonya ya temen-temen jadi untuk yang si tweak dan spray di sini kalau saya pakai spray ya temen-temen sama ketika saya jadi banyak kurang lebih kayak gitu ya nah itu dia ini hampir sama temen-temen kayak di Corel Draw dan Illustrator ada tapi saya lebih bayangkan lebih banyak seperti Illustrator kalau untuk yang tweak and spray kurang lebih jadi kalau orang bilang di orang Photoshop tuh bilangnya nih liquefy nya nih kurang lebih tapi untuk berbasis vektor ya bukan untuk gambar Oke temen-temen itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dari seri 1-11 dan kesimpulan dari keseluruhannya adalah bahwa software Inescape ini layak untuk digunakan ketika kita ingin mendesain baik nanti mau mendesain logo atau mau mendesain brosur atau mau mendesain mungkin katalog atau lainnya sebagainya ini sangat layak kenapa saya bilang sangat layak karena software ringan udah gitu gratis jadi temen-temen yang ingin terjun ke dunia desain grafis ya dunia percetak atau desain dunia desain jangan ragu-ragu jangan terhalangi ini oleh software-software yang mahal ya sebagainya kadang-kadang kan kalau mahal kalau bayar gitu harus pakai buit dulu gitu kalau ini tidak perlu paling hanya modal internet download terus lalu dipasang memang butuh laptop juga kurang lebih Oke temen-temen itu saja yang saya bisa sampaikan saya berharap materi untuk kesimpulan dari Inescape sesi 1-11 dan pada akhirnya Inescape itu layak sangat layak bisa digunakan untuk mendesain Oke temen-temen eh ini bukan sesi terakhir dari saya jadi saya nanti akan ada sesi berikutnya untuk mendesain kira-kira mendesain banner mendesain logo mungkin kayak bikin poster dan sebagainya saya akan share buat temen-temen Bagaimana cara menggunakan Inescape Oke sekian dan terima kasih sampai ketemu lagi di sesi berikutnya jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya ikuti terus channel saya